Hai hari ini aku lagi ada di Solo baru banget nyampe dan sekarang bakalan ke dua radio aku nama radionya apa abis itu bakalan meet and greet abis itu bakalan kayak ada food testing press conference dan segala macem terus bakal mampir ke rumahnya pak wali kota yang ada di Solo jadi hari ini bakal banyak banget kegiatannya dan bakal seru banget hari ini kita jalan-jalannya maka kirun maka visa bersama dengan Moya dan Poya satu kata untuk kota Solo Oke satu kata untuk kota Solo Solo plafi Oke jadi memang kan dari dulu aku udah pengen banget nih sebenarnya terjun di dunia bisnis akhirnya aku memutuskan Oh pengen deh bisnis kuliner karena aku suka banget makan aku suka banget makan makan apalagi kayak dessert-dessert gitu ya jadi akhirnya aku memilih kue dan kebetulan karena Papa korang Solo jadi aku mau milih Oh pengennya kue oleh-oleh di Solo aja deh karena papaku tuh emang lahir di Solo jadi ada keluarga juga di Solo makanya kenapa aku sebenarnya udah beberapa kali ke Solo karena biasanya kalau lebaran suka kesini juga gitu akhirnya selesai di acara pertama yaitu ya pokoknya akhirnya selesai di Solo radio abis ini bakal ke radio satu lagi abis itu baru meet and greet abis itu baru acara selanjutnya lagi banyak pokoknya sampai ketemu di radio video selanjutnya bye bye Halo akhirnya sudah sampai di radio kedua PTPN Radio Solo kira-kira yang dibahas akan sama sih kayak tadi ini dia tempat peristirahatan sementara ini pertama kalinya sih ke Solo Square ada apa ya di sini yang pasti ada solo pelavi yang pasti ada solo pelavi nggak ada sih ada Jessica Mila hari ini tadi di pesawat ada dikasih roti yang isinya daging cuman makan bagian dagingnya doang rotinya nggak dimakan terus Kak Fiza tadi nyemil twister terus aku bagi terus makan gudeg tapi gudegnya ini kayak baru pertama kali nyobain gudeg Solo ternyata rasanya beda sama gudeg di Jogja kalau di Jogja itu manis kalau di Solo tuh nggak manis bahkan nggak ada manis sama sekali kayak agak keasin tapi enak juga cuman beda tipe aja jadi sesuatu yang baru sebenarnya dulu banget pernah dibilang kayak pernah dimasakin gudeg tapi pas dilihat ini gudeg apanya ini kayak opor sama sayur nangka ternyata itu adalah gudeg versi Solo jadi sekarang aku baru tahu kalau gudeg Solo tuh kayak gitu loh rasanya enak-enak emm hari ini nggak diet tapi aku udah bawa sesuatu yang akan memperlancar metabolisme makanan sampai ke Thailand jadi kayak abis makan nanti aku langsung minum itu besoknya keluar semua apakah itu rahasia karena aku nggak ada gendor setengah Hai Hai kita udah nyampe tadi udah ini akhirnya kita sampai tadi kan kita sampai tempat berisiratan sekarang kita bener-bener di depan Solo Square nya dan udah mau masuk e-coba ini bisa di-serta Masukain sama temen-temen semuanya ya Kita memang sama punya Apa Bisnis Tapi kita satu sama lain Itu paling susah Kamu kesini mau Karena mau liburan? Karena ketemu Mila Makasih Makasih udah jauh-jauh kesini Buat ketemu aku Pokoknya sukses terus Buat mulai Ayo Ayo Akhirnya selesai acara meet and greet di Solo Square Sekarang akan langsung ke Hotel Amaris Buat press conference Akhirnya udah selesai Terus sekarang masih ada waktu Sampai ke acara selanjutnya masih ada waktu kosong Sekitar satu jaman jadi mau istirahat dulu Ke hotel capek banget Ngantuk banget sebenernya Jadi pengen bobo-boboan dulu Abis itu baru siap-siap lagi Untuk ke acara press conference Sekarang udah sampai di hotel Oh Bobo-bobo ngantuk Abis ini biar semangat lagi memulai Press conference dan food testing Bersama blogger-blogger yang ada di Solo Pokoknya nanti Yang acara yang aku tunggu-tunggu Tuh adalah si food testing ini Karena penasaran banget Ngeliat gimana mereka Reviewnya gimana Kayak menurut mereka rasanya kurang apa Terus mungkin ada varian rasa yang menurut mereka Bakal laku banget disini Tapi kita belum ada Kan pasti macem-macem tuh Semoga nanti banyak masukan-masukan yang positif Sudah mau bobo dulu Bye Bye Makasih banyak untuk ibu-ibu Mbak-mbak yang sudah datang Mas-mas juga makasih banyak Atas kehadirannya Iya kayak yang tadi Kak Riki bilang Berharap banget bisa mendapatkan Review dari Teman-teman blogger disini Karena kita kan masih baru ya Jadi perlu banyak masukan juga Semoga yang kita jual ini Solo Pluffy bisa disukain Sama teman-teman di Solo Ini bisnis kue aku Namanya Solo Pluffy Sebenernya kita ada 5 varian rasa Tapi yang disajikan disini Ada 3 Yang cheese, green tea, sama choco crunchy Kalau dari tadi sih ya Selama Berjalannya acara Komentar dari orang-orang Udah banyak yang suka Dan bilang kalau manisnya pas Rasanya pas Jadi berharap banget Bener-bener bisa diterima dengan baik Seluruh masyarakat Solo Bisa suka lah semuanya Bener 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 Hai, aduh masih nganteng banget ya sebenernya masih pagi banget. Sekarang kita udah ada di Keraton, Surakarta. Atau katanya kalau dalam bahasa Jawa itu namanya Hana Caraka. Ini istana resmi Kasunanan, Surakarta. Nih keratannya. Jadi hari ini kita akan foto-foto di sini. Karena ini pertama kalinya aku datang ke Keraton, jadi aku mau foto-foto. Sekarang kita udah selesai, mau balik ke bandara, mau kembali ke Jakarta. Foto-fotonya udah beres. Nanti akan balik lagi ke Solo untuk Grand Opening Solo Plavie. Jadi sekarang balik dulu ke Jakarta ya. Ke bubule. Tapi kena luku gitu. Sub indo by broth3rmax